Hai Stylovers! Kembali lagi ke channel Youtube Stylo Indonesia bareng aku, Cer Stylo Dan Dea Stylo Nah, hari ini kita mau kasih update mengenai berita-berita tentang penampilan selebritas yang paling hot di website Stylo.id minggu lalu Nah, serang-serang beritanya apa aja? Kita hitung terus! Intro Nah, berita yang pertama datang dari selebritis Ririn Ekawati Oke Seperti yang kita udah tau, Ririn Ekawati tuh nggak dikenal sebagai seorang aktris aja Yes, betul Tapi dia juga berteman dengan banyak sosialita dan artist artis papanatas lainnya Oke Nah, berita yang sempet rame di website Stylo.id minggu lalu ini judulnya Ditangkap atas kasus dugaan narkoba Intip tampilan Ririn Ekawati pakai mini dress pamer paha mulus sambil tanteng tas harga fantastis yang bikin salvo Uuuuh Nah, jadi memang minggu lalu itu sempet ada pemberitaan yang rame tentang Ririn Ekawati Yaitu dia sempet diperiksa oleh pihak kepolisian mengenai kasus dugaan narkoba Oke Terus gimana tuh hasilnya? Tapi setelah hasil tes Stylo keluar dia dinyatakan negatif Ambilah ya Tapi ditangkap aja nih, yuk kita intip tampilan Ririn Ekawati pakai mini dress Seperti apa sih? Nah, jadi ini dia tampilannya Dia pakai mini dress warna hitam Tapi nggak polos gitu aja deh Oke Dia pakai iket pinggang Oke, jadi statementnya ya? Iya, sebagai statement Dan kalau diperhatiin bagian bawah mini dressnya ini tuh Bahannya agak-agak transparan gitu Oke Jadi pahannya tuh kelihatan gitu Bikin netizen salvoq ya? Iya, bikin netizen salvoq dan aduh ngintip-ngintip penasaran gitu Tapi nggak cuma itu aja, kan dressnya warna hitam nih kan? Biasanya kan orang kayak, aduh polos banget sih gitu Nah, dia pakai tas warna merah Oke Jadi ada sentuhan warnanya gitu Iya sih Berjadi nggak plain, nggak bosen gitu doang gitu ya Iya Nah, tas yang dia pakai ini bukan tas sembarang tas Wow, tas apa tuh? Jadi tas yang dipakai sama Ririn Ekawati Ini adalah tas dari brand mewah Dior Oke Yang seri Mini Saddleback Warna Red Ultra Soft Calf Skin Oke Ini tas ini banyak banget ga sih? Iya, kayak sejuta umat jatohnya ya? Iya sih Untuk umat-umat di atas maksudnya Untuk umat-umat di atas maksudnya Karena harganya juga nggak main-main style of ours Oke Harganya itu, berapa coba deh? 3.250 dollar Amerika Maaf, saya nggak bisa ngerti, itu berapa rupiah ya? Ini kalau dirupiahin itu sekitar 47 juta Wow Oke Jadi itu memang tas sejuta umat Tapi umat yang di atas aja Yang di atas Nah, itu dia salah satu berita mengenai Ririn Ekawati Pakai mini dress sambil tanteng tas harga 47 juta Gimana menurut kamu? Nah, berita selanjutnya nih ada dari Mbak Yunisara Yang kemarin tuh sebut heboh di sosmed Karena nggak setengaja ketemu sama mantannya Mantannya? Ya, itu adalah Raffi Ahmad Oh ya, sekarang Atau Limp Iya, betul itu dia Jadi itu emang ikonik banget ya Iya ikonik banget Duit gitu Dan pasangan itu Jadi, netizen tuh pada heboh gitu Wah, ketemu nih silaturahmi silaturahmi Ya salah ya netizen Nah, netizen juga disini self-talk nih sama pakaiannya Yunisara gitu Oke Jadi Yunisara kan emang terkena tuh awet muda banget ya Bener Jadi disitu tuh pas lagi ketemu sama Raffi Ahmad Mereka berdua plus sama satu lagi ada Mbak Kristina penyanyi dangdut itu Lalu lagi ada di backstage suatu stasiun televisi gitu Oke Karena mereka ngasak aja ketemu kan Nah, kalau dilihat dari postingannya Mbak Kristina dangdut nih ya Si Yunisara tuh pake dress, mini dress gitu ya warna hitam Tapi bentuknya tuh kayak blazer gitu Hmm, ya Jadi kayak chic banget gitu Oke Terus juga supaya nggak bosan Aku lihat tuh disitu kayaknya dia pake kalung warnya emas Hmm, fancy ya Fancy dong gitu tetep ya Terus juga untuk tampilannya Kenapa bisa kelihatan awet muda Karena kayaknya tuh makeup-nya tuh flawless banget Oh iya bener Cercar gitu kalau kamu lihat Warnya tuh pake lipstick nude Terus juga nggak terlalu yang mendok menor gitu Iya, 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 jadi kayak kekinian banget gitu ya Iya, jadi kayak awet muda banget gitu Plus ditambah lagi nih rambutnya Yang pendek selalu ya Mbak Yunisara kan selalu pake pendek Cuman rambutnya tuh sekarang di curly atau di keriting Wah lucu banget Aduh kayaknya Raffi Ahmad pas lihat Mbak Yunisara gimana tuh ya Pas itu kayak waduh gitu cakep banget gitu Iya, tapi penampilan Yunisara tuh yang sangat menarik buat diperhatikan Iya, bener sih Karena kayak nggak pernah bosen nih Iya, bener-bener Iya, bener-bener Bikin senang lah pokoknya Nah sama kayak netizen juga nih yang senang Iya Pas ngelihat kedua pasangan ini Kedua mantan pasangan ini Ya salah sebut nih Kedua mantan pasangan ini tuh ketemu Iya Banyak netizen yang senang Contohnya adalah dari Instagram Hani Naswandi Yang katanya wah ikutan senang liatnya Terus juga ada netizen lain yang komen Katanya suka banget deh liatnya Biarpun sama mantan pacar tetap baik Tuh kayak gitu Salah first juga Salah mantan pacar Harus tetap baik Nah iya tuh Jangan lupa-lupa lah mantan pacar Kayak Rafi Ahmad dan Yunisara Nah berita selanjutnya datang dari seorang penyanyi dangdut yang pasti semua orang udah kenal di Indonesia Siapa tuh? Inul Dara Tista Oh iya bener sih Nah dia kan dikenal Baya penyanyi dangdut yang akhirnya udah panjang Betul Dan juga bisnis woman Punya banyak bisnis Nah jadi nggak heran dong kalau dia tajar melintir Wow, melintir banget Judul berita yang huat di website stylo.id kali ini Judulnya mewah Inul Dara Tista pakai kerudung harga 10 juta rupiah Saat foto bareng Bu Risma wali kota Surabaya Oke baik Ini dua-duanya sosok perempuan yang kayaknya semua orang di Indonesia tuh kenal ya Iya betul Nah jadi Inul mengunggah foto dirinya bareng sama Bu Risma Di bandara Juanda Surabaya Oke Jadi kayaknya mereka mau ini Mau terbang bareng Mau satu penerbangan gitu Gak seperti penampilannya yang biasanya terlihat kayak full makeup Glamor Glamor Gitu Kali ini Inul tampil bare face Oke simple ya Yang apa kayak makeup Ini biar kayak gak ribet gitu ya Iya sih bener-bener Nah Gak cuma itu Inul tuh juga pakai semacam shell gitu Oke Scarf gitu yang dijadikan kerudung Nah Tapi ini lagi-lagi bukan kerudung sembarang kerudung gitu Waduh apa tuh emang Nah Biasanya deh ya Kalau beli kerudung harganya berapa kira-kira? Iya Ya kalau aku sih paling iya 30 ribu 30 ribu Iya Cukuplah Itu carinya di Youtube Stylo ya Rekomendasi Belanja kerudung harganya 20 ribu Iya betul Nah tapi yang dipakai Inul tuh bukan kerudung kayak gitu deh Emang apa? Bedanya coba Dia tuh pakai kerudung yang harganya 10 juta rupiah Mohon maaf Iya itu kerudungnya mewah banget Iya mewah banget Karena kerudung yang dipakai sama Inul ini tuh brandnya aja di Vita Oh baik Pantesan aja ya harganya 10 juta Iya nah yang dia pakai itu dari seri monogram Shine Shawl Oke Jadi bahannya itu agak mengkilap Warnanya biru navy gitu Oke Dengan embellishment warna silver Oke Terus Motifnya itu logo monogram Elvy yang khas banget Iya sih bener-bener Nah pasti semua orang kalau lihat langsung kayak waduh Kerudungnya Elvy nih Iya silau nih gitu Iya silau nih Silau Berita mengenai idul beratista yang pakai kerudung harga 10 juta waktu barang sama Bu Risma Gimana menurut kamu? Nah berita selanjutnya nih sekaligus berita terakhir di Style Law Blog kali ini adalah tentang istri dari Pak Ahok nih yaitu adalah Puput Nastiti Nah dengan judul berita yang ada di Style Law.id itu adalah Jadi nyonyak komisaris utama Pertamina Tampilan istri Ahok Puput Nastiti Devi saat kondangan jadi sorotan Oh iya sekarang udah jadi nyonyak komisaris utama Pertamina Nah tampilannya tuh emang selalu diperbincangkan apalagi karena dia kan sebenernya nggak punya sosmed gitu ya Iya bener Dia mungkin kepo gitu ya Iya jadi makin kepo netizen tuh Jadi pas ada fotonya muncul nih ya gitu Orang-orang tuh pada kayak kepo wah ada apa nih ada apa gitu Nah jadi di foto yang beredar ini tuh sebenernya tampilan Puput nih simpel Tapi tetep ya mengundang netizen untuk komen Yaitu adalah tampilannya saat kondangan bareng sama Pak Ahok Oh iya Gitu jadi tampilannya tuh sebenernya simpel pake beru cut dress Oh iya Warnanya pink, soft pink gitu lucu banget Terus ada kesan manik-maniknya Oh iya payet gitu Yang timbul Sebetul Abis itu juga simpel tampilannya dengan makeup yang flawless juga Oh iya Dengan makeup yang flawless terus rambutnya di-gray aja gitu Oh iya jadi simpel gitu ya Iya cuman di-blow doang Iya penampilan orang kondangan gitu Iya gitu Terus abis itu tuh juga dipake aksesoris berupa kalung salib Gitu Itu walaupun kayak gitu aja tuh bisa mengundang netizen untuk komen Iya bener Karena itu tadi dia tuh jarang keliatan Hmm Jadi orang kalo ada Puput Ada Puput Gimana gimana dia sekarang Penampilannya Nah itu dia tadi penampilannya Puput Istri dari Pak Ahok Gimana nih menurut kalian? Simpel banget kan? Nah itu dia style verse 4 berita mengenai stylo.id yang sempet rame Yes Di website stylo.id minggu lalu Nah kalo kamu nih pengen tau berita terbaru mengenai penampilan stylo.id Kamu bisa baca secara rutin setiap hari selalu ada yang baru Asik banget Di website stylo.id tentunya Oke Nah kalo misalkan kamu udah liat video ini Jangan lupa untuk klik like dan juga komen kira-kira berita siapa lagi yang mau kita baca ini Dan juga jangan lupa subscribe Jadi see you di next video Bye Bye